Habis jalan-jalan, enaknya kulineran ya Monik. Kulineran di Bandung, Jawa Barat memang tidak ada habisnya. Kali ini kita akan membahas makanan berkuah, tepatnya olahan sop berkuah kaldu dengan berbagai isian yang bervariasi. Wah, ini kayaknya nikmat sekali. Jadi penasaran ya, senikmat apa nih cita rasa dari sop-sop ini berikut liputannya dalam segmen Ragam Kulidar. Pilo Jeng Sumping di Ragam Kuliner Redaksi Pagi. Gimana? Sudah siap kita kulineran lagi? Oke, yuk sekarang kita ke kawasan Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Di sini ada satu tempat yang menjual sop Ika, sop Janda Maidah namanya. Yang mulai buka sejak tahun 2018 dan sudah memiliki cabang di beberapa tempat. Nah, bisa jadi jaminan kan kalau makanan berkuah ini layak untuk dicoba. Tunggu dulu, kalau dengar namanya jadi penasaran kan kenapa bernama Janda sih? Ternyata kata sang pemilik, Janda adalah singkatan dari Jakarta Sunda sebagai ciri khas cita rasa sop buntut. Udah gak penasaran kan? Yuk sekarang masuk ke dalam. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan tempat penyajian. Wow, udah makin ngiler kan sama sopnya? Makanan berkuah ini juga cocok bagi penyuka pedas. Karena sop Ika ini memiliki tiga variasi, mulai dari tidak pedas, pedas, dan sangat pedas. Cara penyajiannya pun sangat cepat loh. Beberapa potong Ika disimpan di Bangkok, lalu disiram kuah kaldu. Terakhir, sebagai pelengkap, Ika ditaburi dengan potongan bawang daun. Dan sop Ika ini pun siap untuk dihidangkan. Ingat, lebih mantap langsung disantap selagi hangat, agar kuahnya terasa lebih nikmat. Nyam-nyam-nyam. Aneka ragam kuliner kita kali ini adalah sop Ika, yang Ika-nya empuk banget. Ditambah kuah kaldunya, yang tidak terlalu kental, rasanya justru ringan, tapi menyegarkan dan membuat cita rasa makanannya menjadi sedap. Tempat yang buka mulai jam 10 pagi hingga jam 9 malam ini cukup ramai di jam-jam makan siang. Jadi, jangan sampai kehabisan ya. Rasa sih oke ya, dari kuah sih pas lah. Terus kalau untuk satenya juga dagingnya empuk. Satu mangkuk sop Janda Maidah ini dibanderol seharga 40 ribu rupiah. Masih mau yang hangat? Berikutnya ada sop Buntut yang ada di dekat kawasan Simpang 5, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Kalau yang satu ini, tempat makannya didesain tempat jadul. Sehingga banyak yang menyangka kalau sop Buntut ini sudah ada sejak lama. Tapi sebenarnya baru buka Desember tahun lalu loh. Yuk ah, gas kita jajal! Kalau untuk rasa sih, relatif cukup enak ya menurut saya. Dari segi rasa, spices rempahnya terasa, bumbunya asin, gurih, dominan asin, enaksin. Ini nih, namanya sop Buntut Sapi Hajah ini. Coba lihat, kita bisa langsung intipin semangkuk sop Buntut saat disiapkan karena dapurnya berada di depan. Pertama-tama, mangkuk diisi dengan potongan kentang dan wortel, lalu diisi dengan potongan Buntutnya. Potongan-potongan Buntut ini disimpan dalam satu wajan besar yang terus-menerus dimasak dengan api kecil. Selain membuat daging Buntutnya empuk, bumbunya juga akan terus meresap. Setelah itu, mangkuk diisi dengan kuah kaldu yang juga menggunakan rempah-rempah. Kuah itu lalu ditambah lagi dengan sedikit kuah dari wajan Buntut. Lalu terakhir, kuah sop ditaburi dengan bawang goreng. Nah, sebagai makanan penjampingnya, disajikan perkedel kentang, paru balado, dan otak sambal po. Kuah sop ini rasanya mewah sekali karena kaya akan rempah. Dan dagingnya pun tidak perlu banyak usaha untuk mengunyahnya karena empuk banget. Dan ini semua menjadi ragam kuliner yang mantap untuk disantap. Sok Buntut dijual dengan harga Rp 55.000 per mangkuk. Dan resto yang buka dari jam 6 sore ini bisa menjual hingga 200 mangkuk sop Buntut dalam semalam. Mantap ya! Gimana? Jadi mau cobain sopnya yang mana nih? Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.